Ini SCMA juga sama, ini ada perbaikan dari sisi TV, ya mostly sebenarnya sama ya, karena ada kayak tahun pemilu, FMCG-nya jadi gencar, dorong iklan lewat televisi. Cuman yang jadi konsen sekarang kan adalah distribusi dari sisi top box ya, jadi itu yang menurut kita tuh akan ada resiko ya, masih dari sisi bisnis yang free-to-air-nya. Digitalnya SCMA lumayan agresif, kelihatan kalau misalnya mereka punya video itu juga bagus. Video ini tuh OTT lokal, itu mereka lima besar buat yang pangsa-pangsa di 2023. Jadi di fourth quarter aja video itu punya market share tuh sampai 11% ya, dan ini naik 1% mereka punya market share dibandingkan kuartal sebelumnya. Despite sebenarnya mereka punya kayak pelanggan banyak, market share banyak gitu ya, kan video ini punya 4 juta belanggan berbayar ya, cuman ini kan sebenarnya bisnisnya masih operating loss ya. Nah ini yang sebenarnya kita juga harus pertimbangin ya teman-teman ya. Oke, jadi itu SCMA kita juga masih hold sebenarnya walaupun terlepas dari, cuman SCMA menurut kita lebih berisiko sih ya dibanding MNCN ya, karena valuasinya masih lebih mahal ya, karena SCMA ini valuasinya sampai 28 kali price earnings, tadi MNCN cuma sekitar 3 kali price earnings ya. Oke. Oke.